Assalamualaikum wr. wb Hai semuanya Kembali lagi di channelnya Yulis Kitchen Hari ini saya akan membuat Botok ikan Ikannya masih kecil-kecil ya Atau yang bisa kita sebut Baby fish Nah ini saya gunakan tungku Dalam konten hari ini Bagi yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahan-bahannya Yuk tonton sampai habis ya Videonya Jangan lupa bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang Supaya tidak ketinggalan ya Video-video selanjutnya Nah ini dia bahan-bahan Yang saya gunakan Disini yang pertama Saya gunakan ikan kecil-kecil Atau baby fish Yang sudah saya bersihkan terlebih dahulu Lalu ada satu buah kelapa Setengah muda setengah tua ya Nah ini bumbu yang saya gunakan Ada lima siung bawang merah Dua siung bawang putih Empat putih kemiri Dua ruas kunyit Ada salam dan juga serai secukupnya Dan disini ada daun bawang yang sudah saya potong-potong Lalu ada garam Sekitar 2 senok makan Lalu saya gunakan gula merah Nah disini ada daun pisang untuk memungkusnya Dan juga lidi ya Dan ini Kelapanya saya parut terlebih dahulu Nah disini botoknya kita menggunakan Kelapa yang setengah tua Setengah muda gitu ya Biar enak dimakannya Dan juga biar Gampang untuk diparutnya Kalau ketuaan Nanti makannya kurang enak Karena yang tua itu kan keras ya Sedangkan untuk kalau Terlalu muda juga kita Susah untuk marutnya Jadi kita ambil kelapa yang pas-pasan saja Lalu ini bumbunya Yang tadi saya sebutkan Satu persatu Akan saya haluskan terlebih dahulu Ada bawang merah Bawang putih Kemiri Dan juga kunyit Disini seperti biasa Saya haluskan bumbu Menggunakan cobek Karena rasanya Lebih enak ya Kalau saya bilang sih Seperti itu Walaupun agak sulit Nah garamnya Sengaja saya taburkan disini Supaya menguleknya Tidak licin ya Ini kita ulek Sampai betul-betul halus Seperti ini Yang selanjutnya Yang selanjutnya Gula merahnya Juga kita haluskan Kalau di tempat saya Ini menggunakan Gula aren ya Asli gula aren Ini rasanya enak Dan juga membuat gurih Kemasakan Saya tidak pernah Ketinggalan Memasak itu Menggunakan gula aren Nah Kalau sudah tercampur Seperti ini Bumbunya sudah halus Kita akan Masukkan Kedalam Kelapa Yang sudah diparut Yang selanjutnya Kita masukkan Daun bawang Dan ini Akan saya aduk-aduk Supaya bumbunya Tercampur rata Jangan lupa garamnya Sisanya kita masukkan Dan jangan lupa tangannya Dibersihkan terlebih dahulu Pastinya Ini kita aduk-aduk Sampai bumbunya Tercampur rata Jangan sampai Ada bumbu yang Menggumpal Nah kalau sudah tercampur Seperti ini Ikannya kita masukkan Kita masukkan Kita masukkan Semuanya Pastikan ikannya Sudah bersih Terlebih dahulu ya Karena biasanya Ikan-ikan kecil ini Suka ada Kotoran-kotoran Yang ikut dari Sungai Nah kita aduk-aduk Sampai tercampur Dengan bumbunya Supaya nanti Tidak Pas dibungkus Tidak kebanyakan bumbu Atau tidak kebanyakan Ikan gitu ya Jadi bumbu sama ikan itu Harus tercampur rata Ini sengaja saya Masukkan Banyak ikan Supaya Lebih terasa ikannya Dan pastikan tadi Sebelum Ikannya masuk Itu Kita coba dulu Bumbunya Apakah sudah Garamnya sudah Terasa Atau belum ya Kalian bisa tambahkan Ikan Sesuai dengan selera Kalian Nah ini sudah Tercampur rata Disini Saya sudah Siapkan Daun pisang Kita akan Bungkus Ini Ikannya Kita masukkan Sesuai selera Besarnya Seperti apa Saya disini Masukkan 4 sendok ya 4 sendok Ikan Yang sudah Dicampur Dengan bumbu Lalu kita Tambahkan Daun salam Yang selanjutnya Sereh Nah ini Serehnya Tidak saya campurkan Supaya Tiap Bungkus itu Dapat jatah Ya Dapat jatah Serehnya Nah ini Kita bungkus Caranya Seperti ini Nah Kalau sudah Seperti ini Kita sematkan Lidi ya Yang sudah kita Potong-potong Bisa menggunakan Lidi Bisa menggunakan Tusuk gigi Juga bisa ya Dari bambu Nah itu dia Caranya Seperti itu Lalu kita Gunting Untuk merapihkan Supaya tidak Terlalu lebar Nah hasilnya Seperti ini Cantik ya Nah disini Saya menggunakan Tungku Sudah saya Siapkan Panci juga Ini sudah Disi air Dan airnya Sudah panas Lalu kita Masukkan Nah ini Dikukus Selama kurang Lebih 30 menit Dengan api Yang besar Kalau sudah Kita tutup Dan tunggu 30 menit Selanjutnya Nah ini Saya cepetin ya Sudah 30 menit Dan ini sudah Mateng Ini saya akan Angkat Nah sambil Sambil menonton Videonya Jangan lupa Bagi yang belum Subscribe Baya subscribe Dari sekarang Supaya Tidak ketinggalan Video-video selanjutnya ya Dan apabila Berkenan Jika kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Tekan tombol like Comment Serta share Ke teman-teman Yang lain ya Nah itu dia Resep membuat Botok Ikan kecil Atau baby fish Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk kalian Dan jangan lupa Untuk mencoba Di rumah Semoga berhasil ya Terima kasih Telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh